selamat menikmati selamat menikmati orang yang paling mulia ahlaknya sehingga Allah Ta'ala memuji beliau dengan firmannya wa innakala ala hulukin azim dan sesungguhnya engkau adalah orang yang berakhlak mulia Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang gambaran ahlak Rasulullah beliau menjelaskan karena hulukuhul Quran ahlak Rasulullah adalah Al-Quran hadis riwayat muslim dalam kitab sahihnya apa artinya artinya seluruh ahlak terpuji yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maka beliau laksanakan dan seluruh ahlak tercelang yang dilarang oleh Al-Quran maka beliau tinggalkan para pencinta Rasulullah Rahimahkumullah Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemberani ditakuti oleh musuh-musuhnya dan disegani oleh sahabat-sahabatnya namun demikian beliau juga orang yang sangat terendah hati sabar tutur katanya halus dan penuh dengan hikmah para pencinta Rasulullah Rahimahkumullah beliau tidak pernah menyakiti hati sahabat-sahabatnya baik yang baru beliau kenal maupun yang sudah lama beliau kenal para pencinta Rasulullah Rahimahkumullah Rasulullah adalah seorang yang jujur terpercaya selalu menyambung tali silaturrahim dermawan selalu taat kepada Allah dimanapun dan kapanpun beliau berada beliau senantiasa berbuat baik kepada orang-orang fakir miskin anak-anak yatim para janda dan orang-orang yang lemah beliau mencintai orang-orang miskin dan menghadiri jenazah mereka serta menjenguk orang-orang yang sedang sakit para pencinta Rasulullah Rahimahkumullah misi utama Rasulullah adalah mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam satu-satunya agama samawi dan satu-satunya agama yang diridui oleh Allah Rasulullah mengajak umat manusia untuk hanya menyembah Allah Ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan mahluk selain akhidat beliau juga mengembang misi membenahi ahlak umat manusia Rasulullah bersabda sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ahlak yang mulia hadis suwayat para pencinta Rasulullah Rahimahkumullah dalam Islam kemuliaan ahlak menjadi parameter kekuatan iman seseorang Rasulullah s.a.w. bersabda akmalul mu'minin na'imanan ahsanuhum puluka orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik ahlaknya hadis riwayat ad-dobarani para pencinta Rasulullah Rahimahkumullah orang yang berakhlak mulia dijamin dengan surga oleh Rasulullah s.a.w. beliau bersabda Aku jamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperbaiki ahlaknya hadis riwayat al-bayi demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati